Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kesempatan kali ini, admin akan mengajak sedulur nasib dan hoki untuk membahas tentang keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 sampai jam 5 pagi, di mana ternyata mereka bukanlah orang sembarangan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa akhir-akhir ini sering terbangun di antara jam 2 hingga jam 5 pagi? Tahukah Anda jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud ataupun fenomena spiritual tersembunyi? Di dalam dunia spiritual, jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral, karena pada rentang waktu tersebut energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang, karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia di mana kebanyakan bersifat negatif. Keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 hingga jam 5 pagi yang pertama adalah akan diangkat derajatnya oleh Tuhan yang maha kuasa. Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan, dan Anda mencari jawabannya melalui doa serta ibadah, kemudian pada jam 2 hingga jam 5 pagi Anda sering terbangun dengan sendirinya, maka artinya akan segera datang solusi dari penguasa alam semesta, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Doa yang sering Anda panjatkan kepada Tuhan, pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta, dan ketika energi positif tersebut terkumpul kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada Anda. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual, terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur, sehingga hal inilah yang membuat Anda akan terbangun tanpa sebab yang jelas di antara jam 2 hingga jam 5 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda akan menjadi suatu bisikan nurani, dan bersama dengan saripati alam semesta akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya, bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam kespiritualannya. Keistimewaan orang suka bangun pada jam 2 hingga jam 5 pagi urutan yang kedua adalah kembali dari perjalanan spiritual. Ketika Anda terjaga di antara waktu tersebut kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru Anda alami, maka Anda baru saja kembali dari perjalanan spiritual Anda. Mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual ini, sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena biasanya banyak membawa maksud ataupun petunjuk dari alam semesta. Pada jam 2 pagi hingga menjelang subuh, adalah juga menjadi waktu di mana entitas spiritual yang terhubung dengan Anda mencoba menunjukkan eksistensinya, yaitu salah satunya dengan masuk ke alam bawah sadar melalui mimpi. Entitas spiritual yang terhubung dengan Anda bisa berupa makhluk halus yang menempel, hodam pendamping, ataupun korin dari leluhur Anda. Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritual, namun ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Anda, maka Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan tindihan atau slip paralisis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda, dikarenakan pada saat itu tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung, sehingga mengakibatkan perbenturan energi yang membuat tubuh menjadi kaku tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi selain untuk menunjukkan eksistensi, juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi, seperti untuk memperingatkan, memberi petunjuk, dan lain-lain. Keistimewaan orang yang suka bangun antara jam 2 hingga jam 5 pagi urutan yang ketiga adalah memiliki doa yang mudah terkabulkan. Tentunya, hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun kemudian melanjutkannya dengan sembahyang, seperti berdoa, tahajud, meditasi, ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika Anda menjalin komunikasi atau doa dengan Tuhan pada jam 2 hingga jam 5 pagi, maka sinyal-sinyal doa Anda akan dapat terpancar dengan lancar dan jernih tanpa ada banyak gangguan seperti pada siang hari. Untayan doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain cepat diterima dan dikabulkan oleh Tuhan yang maha kuasa. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malamnya, akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Jika sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali akan jitu dan menjadi kenyataan. Berikutnya, keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 hingga jam 5 pagi urutan keempat adalah memiliki malaikat pelindung yang aktif. Pada jam-jam tersebut, batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau gaib sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh para entitas gaib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung, di mana mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi, dengan cara memberikan kode atau pertanda kepada manusia yang dilindunginya. Kode dan pertanda malaikat pelindung pada umumnya menampakkan diri berupa angka-angka kembar tertentu. Jadi ketika Anda terbangun pada sepertiga malam dan melihat angka kembar pada jam atau layar HP, maka carilah makna yang terkandung dalam angka tersebut. Bisa jadi makna dibalik angka-angka kembar tersebut akan membawa solusi atau jalan keluar dari problematika yang sedang Anda hadapi, atau juga bisa berupa peneguhan eksistensi malaikat pelindung bahwa Anda tidaklah sendirian. Para malaikat pelindung ini juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau lelaku ritual lainnya pada jam 2 hingga jam 5 pagi. Mereka akan berperan dalam mengolah batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. Keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 hingga jam 5 pagi urutan kelima adalah mengalami kebangkitan spiritual. Leluhur kita, mengajarkan bahwa jika ingin mencapai suatu kesaktian atau kewaskitoan tertentu, syarat yang harus ditempu adalah dengan mengendalikan hawa nafsu, salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi fondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta, sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan Anda akan semakin sensitif dan meningkat, sehingga Anda akan tahu jika ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi, misalnya ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. Santet atau guna-guna, kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa leluhur melarang untuk tidur sore-sore. Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Hari Selasa dan Jumat dianggap hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa, sedangkan pasaran Kliwon adalah pusat atau pancer yang sekaligus bisa mengendalikan empat pasaran lainnya. Di kedua hari tersebut, kemurnian energi yang dipancarkan oleh alam semesta akan berada pada posisi puncaknya, sehingga jika energi semacam ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui meditasi, akan membuat cakra-cakra tubuh menjadi cepat aktif dan terbuka. Nah itulah tadi video ulasan tentang 5 keistimewaan orang yang suka bangun antara jam 2 hingga jam 5 pagi. Semoga dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Dan seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezeki. Amin. Selamat menikmati. Terima kasih.